... Temuan jenazah korban pesawat Air Asia Kizat 8501 terus bertambah hingga Jumat 2 Januari 2015. Seiring dengan kedatangan jasad ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, semakin banyak pula keluarga korban yang berdatangan ke posko antemortem kepolisian daerah Jawa Timur. Dari pantauan tim Detik TV, belasan keluarga korban Jumat pagi langsung diarahkan masuk ke ruang pemeriksaan identitas. Tim DVI sudah mengumpulkan 161 data antemortem korban dan masih menunggu 1 data antemortem milik kopilot yang berkeluarkan negaraan Perancis. Pada Jumat 2 Januari pagi, total jenazah korban pesawat Air Asia yang telah tiba di Surabaya berjumlah 8 orang. 7 jasad masih dalam proses identifikasi. Sementara korban bernama Hayati Lutfiah telah dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan hari Kamis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.